Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ahya Di pertemuan minggu ke-9 di segmen pertama Kita akan mulai belajar bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu mineral Terdapat beberapa sifat fisik dari mineral Yang bisa digunakan untuk menebak ataupun menduga Ini apa mineral yang sedang kita amati sekarang Sifat yang kita gunakan pertama ini adalah Warna dan juga cerat ataupun warna gores Pertama-tama kita mulai dari pengertian dari mineral dulu Mineral itu merupakan padatan yang mempunyai unsur atau fungsinya kimia Dan terbentuk secara alami Kemudian sifatnya anorganik Dan mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu Serta struktur atomnya tersusun secara teratur Yang disebut sebagai struktur kristal Di sebelum ujian tengah semester kita sudah belajar tentang struktur kristal Sekarang kita akan mulai bagaimana kita bisa mengidentifikasi mineral dengan sifat-sifatnya Jadi ada dua cara untuk mengidentifikasi mineral Yang pertama dengan menggunakan sifat fisiknya Sifat fisik ini bisa bentuk kristal Kemudian ada berat jenis, warna, bidang belah, kekerasan, goresan, dan kilaf Kadang-kadang kita juga bisa menggunakan alat bantu dengan menggunakan mikroskop Untuk melihat mineral yang berukuran lebih kecil Kemudian kita bisa lanjutkan analisa dengan menggunakan sifat-sifat kimianya Misalkan kita bisa menggunakan prinsip difraksi sinar X Ataupun kita bisa menggunakan bantuan mikroskop elektron Yang mempunyai detektor-detektor tertentu Seperti SEM yang mempunyai detektor EDS Ataupun elektron microprobe yang mempunyai detektor WDS Atau wavelength dispersive spectroscopy Tetapi kita tidak akan membahas sampai ke sana Kita bahas dulu bagaimana kita bisa mengamati mineral Dengan menggunakan sifat fisiknya Yang pertama kita gunakan warna Warna dari mineral itu sifatnya khas Jadi suatu mineral itu kadang-kadang mempunyai warna yang tidak bisa berubah-ubah Tapi warna itu bukan satu-satunya penciri utama dari sebuah mineral Kadang-kadang mineral bisa mempunyai warna yang bermacam-macam Hal ini ada alasannya Nanti kita akan belajar satu persatu Kemudian warna mineral itu disebabkan Karena adanya penyerapan panjang gelombang oleh mineral Yang kemudian dipancarkan dan ditangkap oleh mata kita Kemudian ketika mineral itu nampak cerah Berarti dia hampir memantulkan semua cahayanya Tetapi ketika mineral itu nampak gelap Berarti cahaya itu diserap oleh mineral tersebut Sehingga kita hanya melihat nuansa yang lebih gelap di mineral tersebut Kemudian warna dari mineral itu bisa bermacam-macam Hal ini bergantung dari beberapa faktor Yang pertama, komposisi kimia Sebagai contoh, warna yang gelap Ataupun warna yang merah, hitam Pada sebuah mineral itu biasanya mengindikasikan adanya unsur besi di dalamnya Sebagai contoh, di gambar sebelah kanan Kita melihat adanya lapisan besi hidroksida Yang ada di luar-luar sini Ini menunjukkan adanya mineral yang disebut sebagai mineral doetid Ataupun FeoOH Kemudian mineral yang berwarna biru Itu mengindikasikan adanya unsur tembaga Yang sifatnya sekunder Baik itu warna hijau ataupun warna biru Udahnya relatif sama Ketika warna yang muncul adalah warna biru Maka mineral yang teramati adalah azurit Kita kenal ada gli azuri Karena tim Italia itu mempunyai warna kostum yang biru Sedangkan malasit itu adalah mineral besi tembaga Mineral tembaga sekunder yang mempunyai warna hijau Kadang-kadang warna hijau juga mengindikasikan adanya Kedapatan unsur nikel dan juga krom Jadi kalau kita lihat gelas kecap Kenapa warnanya hijau? Karena di botol kecap tersebut sudah ditambahkan unsur krom Sehingga botol kecap itu nampak berwarna hijau Kemudian mineral-mineral yang berwarna terang Itu mengindikasikan adanya unsur aluminium yang lebih dominan di sana Tetapi ini sifatnya tidak selalu Kadang-kadang walaupun aluminiumnya banyak Tetapi warnanya bisa saja berubah Kemudian hal yang menyebabkan perbedaan warna mineral Yang kedua adalah struktur kristalnya Dan ikatan atomnya Grafit dan Intan itu mempunyai rumus kimia yang sama Dia mempunyai rumus kimia karbon Tapi Intan itu sifatnya meneruskan cahaya Tetapi Grafit itu opak atau tidak meneruskan cahaya Kita sudah belajar bahwa Intan itu mempunyai sistem kristal isometrik Sedangkan Grafit itu mempunyai kristal heksagonal Jadi perbedaan struktur kristal dari sebuah mineral Itu bisa mengakibatkan Mineral itu apakah meneruskan cahaya atau tidak Seperti contoh kasus di Grafit ini Kemudian adanya impurities ataupun pengontor Pada sebuah mineral itu bisa mengakibatkan Perubahan warna dari sebuah mineral Contohnya kuarsa umumnya itu teramati dengan tidak berwarna Ataupun colorless Dengan adanya penambahan unsur besi di dalam kuarsa Walaupun jumlahnya sangat sedikit Maka kuarsa itu akan berubah menjadi warna ungu Sehingga disebutlah mineral Disebutlah ametis ataupun kecubung Kemudian rubi merupakan varian dari Korundum Dimana adanya unsur promium pada korundum Akan mengakibatkan warna merah Sehingga muncullah mineral yang disebut sebagai rubi Kemudian Mineral rubi ini Biasanya akan terjual sangat tinggi ketika tingkat kemerahnya Semakin meningkat Berbeda dengan rubi yang tidak mempunyai unsur promium di dalamnya Kemudian ada dua jenis Klasifikasi dari warna Yang pertama ada yang disebut sebagai ideokromatik Yaitu warna mineral tersebut itu jarang berganti-ganti Jadi ketika kita menyebutkan nama mineral tersebut Kita langsung tahu bahwa mineral tersebut adalah ideokromatik Karena warnanya sama terus Contohnya sulfur atau belerang itu selalu berwarna kuning Jadi ini adalah contoh mineral yang ideokromatik Azurit dan malasit itu juga sama Azurit berwarna biru Dengan malasit berwarna hijau Itu juga contoh mineral yang ideokromatik Tetapi ada juga mineral yang warnanya berubah-rubah Ini yang disebut sebagai alokromatik Jadi alokromatik ini disirikan Adanya arah pencahayaan yang berbeda Ataupun adanya pengotor dari unsur yang masuk ke dalam mineral tersebut Contohnya adalah turmalin Yang bisa bervariasi warnanya mulai dari ungu hingga kehijauan Ataupun berwarna kuning juga Ini adalah contoh mineral alokromatik Kita kembali sebentar Ada contoh mineral ideokromatik dan juga alokromatik Fluorid mempunyai warna yang berubah-ubah Berarti dia merupakan contoh mineral alokromatik Sedangkan sulfur, malasit, dan azurit Warnanya cenderung tetap Maka ini yang disebut sebagai ideokromatik Dari warna kita masuk ke sifat kedua Yaitu warna gores Karena warna ini cenderung bisa berubah-ubah Maka untuk mengamati Mengidentifikasi mineral Kita harus menggunakan sifat yang lain Yaitu dengan menggunakan warna gores Ataupun strik Jadi kita bisa melakukannya dengan cara Menggoreskan mineral Dengan pada sebuah keping Yaitu keping porselen Kemudian karena kekerasan keping porselen itu lebih tinggi Dibandingkan mineral Maka akan terbentuk bubuk Sehingga kita bisa mengamati warna dari bubuk tersebut Kita bisa juga melakukan hal destruktif Dengan cara menghancurkan mineral Misalkan dengan cara membukannya Dengan memukul dengan palu Ataupun dengan alat yang keras Tapi tentunya mineral tersebut akan rusak Maka warna gores ini bisa menjadi alternatif Untuk melihat Untuk mengidentifikasi mineral Kemudian Warna gores ataupun cerat Ini adalah Indikator yang cukup baik Karena sifatnya yang tetap Dan lebih konstan dibandingkan Kalau kita mengamati warna mineral Jadi Mineral yang tembus cahaya Itu cenderung mempunyai warna gores putih Ataupun tidak berwarna Mineral yang berwarna gelap Ataupun mempunyai kilap non-logam Ini akan memberikan warna gores yang lebih serang Dibandingkan warna mineralnya Dan mineral-mineral yang berikatan Dengan ikatan logam Itu kadang-kadang mempunyai warna gores Lebih gelap daripada mineralnya Kita akan lihat Jadi Di sini saya sudah menggoreskan beberapa contoh mineral Contohnya kalsit Ada piroxen, limonit, kuarsa, pirit, magnetit, dan juga galena Ketika kalsit digoreskan oleh papan gores Maka akan terbentuk warna gores antara putih Ataupun tidak berwarna Piroxen mempunyai warna gores kehijauan Limonit, yaitu merupakan besi oksi hidroksida Itu mempunyai warna gores merah Ini dengan coklat Kuarsa ketika digoreskan itu tidak berwarna Kemudian pirit, ini berwarna hitam Magnetit juga berwarna hitam Dan galena itu juga berwarna hitam keaguan Jadi dengan kita menggoreskan mineral ke papan gores Maksudnya kita bisa mengidentifikasi jenis dari mineralnya Ini juga sama contohnya Ini ada rhodokrosit Walaupun berwarna merah Tetapi ketika digoreskan Warna goresnya adalah putih Sedangkan pirit Walaupun dia berwarna kuning Ketika digoreskan dia berwarna hitam Ini juga sama Limonit berwarna coklat Sedangkan hematit itu berwarna merah ke coklat Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini Semoga bisa bermanfaat buat semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh